Intro Ini parmeri Wangi Ini parmeri Wangi juga Parmeri 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 pink Parmeri wine Kira ini jairah busi Ternyata parmeri wine Wah ini Wajib dibikin video nih Biar temen temen tau juga Udah bikin Udah mulai belum Wah Kebetulan Kang Basir punya ide baru Eh punya ide Punya gosip baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Kang Basir Channel kesayangan kita itu Galeri Angrek Kang Basir Dan Kang Basir Orchid Nah Kang Basir baru tau Bener Ternyata dendrobium parmeri itu Tidak hanya pink saja Ada juga yang white Nah Ini sama-sama parmeri loh temen temen Nah Yang mau dengar gosipnya Subscribe dulu di channel Galeri Angrek Kang Basir ya Dan Kang Basir Orchid Nah yang udah subscribe dulu di Kang Basir Orchid Jangan lupa Galeri Angrek Kang Basir ini subscribe juga dong Karena Kang Basir lebih Fokus di Galeri Angrek Kang Basir sekarang Giveawaynya ada Commentnya juga Apa namanya Balas comment Nah tapi giveawaynya nanti dimulai lagi setelah bulan Ramadan ya Supaya pengirimannya lancar Sekarang pengirimannya Takut keselip Keseripet sama Paket bingkisan lebaran Nah bingkisan lebaran mah mending Kue Kada luarsanya Berbulan bulan Apalagi baju Gak ada kadar luarsanya Kalau Angrek Telat kirim Busuk deh Gak enak kan sama temen temen Nah kembali lagi Ini adalah Angrek Dendrobium Parmeri Ini Angrek spesies loh Nah pengen tau asal usulnya Nah Simak terus ya Jangan kemana-mana tetap di Galeri Angrek Kang Basir Ayo langsung Langsung kesini Kang Nah Ini adalah Angrek Dendrobium Parmeri Atau Kalau bahasa Indonesia nya adalah Angrek Dendrobium Petani Nah Angrek Dendrobium Parmeri ini adalah Angrek yang mudah dikenali Dengan batang keras Dan persegi Nah batangnya persegi Tidak bulat ya Nah batangnya persegi Dan keras Nah Batang kecil di rimpang Dan membesar Di tengah batang Nah batang kecil di rimpang Di bawahnya Kemudian batang besar Di batang Nah ini adalah ciri khas dari Angrek Dendrobium Parmeri Dendrobium Parmeri Atau Dendrobium Petani Nah Adalah Angrek Species Nah dan berbunga Rata-rata pada bulan Februari Maret Nah itu yang di alamnya ya Nah karena sudah di kebun sekarang Jadi Sudah berbeda lagi ya Karena Di kebun itu Sekarang sudah pada pinter ya Bikin rekayasa iklim Seolah-olah Pada bulan itu Seperti bulan Berbunga Di alam Nah Jumlah bunganya Lebih sedikit dibanding jumlah Angrek Dendrobium lainnya Cuman satu Habis itu Tangkainya Terdiri dari beberapa kuntum ya Dan ini bisa disering juga disebut Angrek Dendrobium Cepelok telur Ini wanginya banget Dan sepanjang hari ya Sekarang aja Kang Basir Shooting Di sentra Angrek Di Kapling 9 Taman Anil Rusia Permai jam 3 sore Ini masih wangi Apalagi dari pagi ya Jadi Kang Basir simpulkan Ini Sepanjang hari Sepanjang malam wangi Dan bunganya tahan lama ya teman-teman Nah Dendrobium parmeri ini Adalah Angrek spesies Asli dari Asia Nah ini asal-muasalnya Berasal dari Himalaya Nah Pegunungan Himalaya itu Melingkupi Negara Nepal Brutan Butan Asam Arunakal Parades India Dan Bangladesh Dan Indochina Nah Indochina itu Meliputi Negara Thailand Myanmar Laos Semenanjung Malaysia Dan Vietnam Nah Dendrobium parmeri Dikenal juga dengan nama lain Seperti Dendrobium petani Atau Kalista parmeri Nah yang menyebut Kalista parmeri itu adalah Pakston Kunz Kunz J Pada tahun 1891 Dia merekistrasikan Angrek yang sama Dengan Angrek Dendrobium parmeri itu Dengan nama Kalista parmeri Nah Dendrobium Densiplorum Parparmeri Regal Kemudian Sinonimnya Dendrobium Parmeri Par Aurep Lapum Hub Ah banyak sekali ya Namanya Nah Ciri-cirinya Batang biasanya Memiliki panjang Sekitar 20 cm Hingga 40 cm Tapi ini Lebih pendek ya Ini kurang lebih Ini kurang dari 5 cm Kurang dari 10 cm Ini teman-teman Tapi sudah berbunga Nah kemudian Berwarna kuning Ke hijau-hijauan Batangnya ya Kuning ke hijau-hijauan Atau hijau ke kuning-kuningan Kemudian Dengan beberapa ruas pendek Nah ruasnya pendek ya Ruasnya pendek Di bagian tengah batang Berdiameter Sekitar 2-3 cm Batang baru sering meregang Batang lama sering mengecil Dengan Empat tepi Agak cekung Nah seperti ini ya teman-teman Jadi membentuk persegi Empat sudut jelas persegi Nah Setiap batang memiliki Sekitar 3-4 daun Nah sedikit kan Ini ada Ini 3 daun Terus ada yang 4 daun juga Nah itu ciri-cirinya ya teman-teman Dan memiliki ketebalan Sedang Nah daunnya itu tebalnya sedang Tidak terlalu tebal dan tidak tipis juga Panjang daun sekitar 8-12 cm Dan lebarnya 4-6 cm Nah karena tumbuhan ini termasuk dalam jenis dendrobium Makanya daunnya lebih sedikit rontok Pada musim kemarau Dan tumbuh sepanjang tahun Nah Fokus ke bunga ya Kang Bunganya berbentuk tandan Panjangnya 20-30 cm Setiap tandan terdiri dari bunga individu yang tumbuh di sekitar batang Panjang setiap bunga kurang lebih 4-5 cm Dan mekar di musim semi sekitar bulan Februari Atau Maret Nah itu alam Yang dialami ya Yang dialam Tapi sekarang ini buktinya bulan April Ada yang berbunga Bunganya biasanya berwarna putih di sayap Nah yang ini berarti ya Tenggorokannya memiliki banyak bulu kuning Nah liatin tenggorokannya Kang Dengan tepi putih Ada juga beberapa spesies dengan warna pink muda Nah ini ada yang pink juga kan Tetapi kurang umum Justru ya Parmeri itu katanya di alam itu yang ini Yang banyak Yang putih Dan yang pink itu disebut kurang umum Atau jarang Tapi di kebun itu kebanyakan justru yang pink Yang diperbanyak Yang putihnya jarang Nah Jadi Cara merawatnya Sama dengan angrig dendrobium lainnya ya teman-teman Jadi Cara merawatnya Seperti biasa Nah disini kita lihat Media tanamnya Itu pakai cacah pakis Kemudian pakai Pupuk apa Lupa ini namanya Pupuk pertumbuhan Nah Ini disiram bisa tiap hari Atau bisa dua hari sekali Nah Teman-teman bisa lihat Kalau Kekurangan air Nah batangnya itu Kurus ya Lebih cekung lagi Lebih mengecil lagi Itu kalau kekurangan air Tapi kalau Kecukupan Nah cekungnya itu Berkurang ya Tidak Tidak cekung Jadi Agak gemuk Agak isi Nah Kalau bunganya Pengen lebih awet lagi Nah Pada saat menyiram Dispray aja ya Kalau kayak gini Jangan digerujuk Terus jangan kena air hujan Ya Kena sinat matahari langsung Pada saat berbunga Supaya bunganya Awet Nah Tapi kalau Kena hujan Kena Kena Sinat matahari Dia akan tetap tumbuh Cuman bunganya ya Cepat rusak Karena Kena air hujan Cok 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 Gitu Atau lagi panas Kena air hujan Nah Maka daunnya akan cepat Rontok Cepat rusak Gitu teman-teman Nah Sudah puas Belum dengar Gossipnya Sudah punya Belum yang putih Atau punya yang pink Nah Yang pengen punya Silahkan Datang langsung Kesini ya Ke Taman Angrek Indonesia Permai Kapling 9 Di Sentra Angrek Atau Bagi teman-teman Yang jauh di Luar Jakarta Boleh Jabri-jabri Kang Basir Nanti Kang Basir Bantu Proses pengirimannya Nah Sudah punya belum Nah Kalau pengen punya Buruan Segera datang kesini ya Taman Angrek Indonesia Permai Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Di channel Galeri Angrek Kang Basir Dan tunggu Giveaway-nya Nanti setelah Bulan Ramadan Dan Komennya Yang rajin ya Karena Akan ada hadiah Untuk yang rajin Komen Dan komennya Sangat Menarik Ya Subscribe Like Dan komen Lonceng juga Dan Tonton terus Video Kang Basir Setiap hari Jam 10 Hanya di Galeri Angrek Kang Basir Dan Kang Basir Wabijat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax